PASAR KENANG Sebagai ganti, para pedagang dipindahkan ke PASAR ATOM yang lebih sesuai dengan pangsa-pasar mereka. Bayu juga menegaskan akan melakukan penjagaan di sekitar PASAR SENEN guna menjaga agar para pedagang tidak kembali ke jalan. Awalnya kita rencana relokasikan di PASAR KENARI, tapi mereka menolak dan kami coba tindak lanjutin dengan konsulta abad namanya menyampaikan ke teman-teman di PASAR. Alhamdulillah, di PASAR ATOM masih ada tempat yang tersedia dan kemarin juga sudah dirapikan oleh teman-teman di PASAR Jaya. Jadi total hari ini bisa berangkatkan 69 pedagang untuk relokasi di PASAR ATOM. Mudah-mudahan dan di sana pun juga disambut oleh teman-teman di PASAR Jaya. Ada penonton tukul makan siang bersama. Pak, ada kompensasi nggak Pak? Berapa bulan gratis atau bagaimana? Ada kompensasi di PASAR. Seperti Tuhan kami ada sekitar 6 bulan mereka bisa gratis bergeran di PASAR ATOM. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabar. Terima kasih telah menonton!